Pemirsa, petugas gabungan Polda Metro Jaya bersama Polda Sumatera Utara menyita 1 ton lebih ganja dalam operasi pemberantasan narkoba selama 1 bulan. Ganja disita dari Mandailing Natal dan wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dalam rilis yang digelar Rabu Siang, ganja 1,443 ton disita polisi berikut 19 tersangka. Penyitaan barang bukti ganja ini didapat dari hasil pengembangan Polda Metro Jaya bersama Polda Sumatera Utara atas peredaran narkoba di DKI Jakarta. Bersama Polda Sumatera Utara, polisi menyusuri lokasi di Kota Nopan, Kabupaten Mandailing Natal dan menemukan 5 hektare ladang ganja. Di Mandailing Natal inilah disampaikan ada ladang ganja. Kemudian anggota ini berjalan kaki, sekitar 6 jam untuk sampai di lokasi. Dan disana ditemukan 5 hektare, 5 hektare ladang ganja dengan ukuran antara 150 cm sampai 200 cm. Dari 19 tersangka yang ditangkap polisi, satu di antaranya ditindak tegas karena berupaya melawan saat dilakukan penangkapan. Polisi kini masih mengembangkan peredaran narkoba lintas wilayah dan berkoordinasi dengan jajaran kepolisian daerah di seluruh wilayah. Dari Jakarta, Helmy Sojangbati, Ainews melaporkan.